Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Denny MB Mokdompit, Lelaki Ganteng dari Kota Mabagus, Lesi Utara Saat ini mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui atau menggarami lautan Tapi statement saya ini ditujukan kepada Bapak Anies Baswedan Kalau ada orang Sulawesi Utara yang sangat simpati dengan Bapak Pasti orang itu adalah Denny Mokdompit saya sendiri Saking simpatinya saya kepada Bapak Anak saya terlahir 17 Juni 2023 kemarin Saya kasih nama Anies Tetapi kemudian setelah 2 minggu kemudian Pas saya memberikan nama kepada anak saya Justru saya balik lagi ke Kantor Dinas Catatan Sipil Dan merubah nama anak saya Dengan mengeluarkan nama Anda yaitu Anies Kenapa saya lakukan itu? Ketika Anda kemudian tiba-tiba berubah sikap Mengambil keputusan dengan mencampakkan Ahaye Selaku bakal calon wakil presiden yang waktu itu Anda gadang-gadang kurang lebih 9 bulan Tetapi kemudian Anda campakkan satu hari sebelumnya Maka pada saat itu juga hilanglah simpati saya Prof yang terhormat Salah satu yang membuat saya sangat simpati dengan Anda Adalah kepintaran Anda dalam berangkai kata menjadikan kalimat Sehingga dengan kalimat itu orang banyak terbuai Tetapi apa kemudian yang terjadi? Saya melihat ada sesuatu yang sangat buruk Di mana antara ucapan dan perbuatan itu tidak selaras Anda di mana-mana selalu ngomong bicara etika Tentang adab Tapi Anda sendiri tidak melakukan itu Sebagai contoh ketika Anda mencampakkan Ahaye sebagai calon wakil presiden Yang kemudian mendadak Anda berpasangan dengan orang lain Ada kalimat yang sering Anda ucapkan pada saat itu Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin Artinya bahwa Anda sudah mengabaikan adab Anda sudah mengabaikan etika Itu suatu pengakuan bahwa ketika Anda mengambil keputusan itu Anda tidak minta izin Anda tidak pamit sama Ahaye Begitu juga SBY Yang sembilan bulan sebelumnya Anda sudah gadang-gadang Dan sudah terekspos sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anda Tapi Anda mendadak campakan Maka disitulah saya bertanya Di mana keadab Anda? Di mana etika Anda? Lantas cara-cara seperti ini yang harus dicontohkan oleh masyarakat Indonesia Ingat Prof Prof saya lihat itu orang mendalami agama juga Ingat surat Ashraf ayat 3 menyatakan Sangat besar kebencian Allah Sangat besar murka Allah Terhadap orang yang pandai berucap Tapi dia sendiri tidak melaksanakan Sama dengan Anda Pinternya bicara luar biasa Tapi ternyata Anda tidak mencontohkan Maka sekarang ketika kebencian Allah Ketika murka Allah sudah Anda alami saat ini Dengan gagalnya Anda dalam pencapresan Maka harusnya Anda sadar diri dan berbesar hati Untuk saat ini Galang teman-teman Anda Galang pendukung Anda untuk siap menerima kenyataan yang sudah terjadi Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang lain Yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan negara Yang merongrong keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia saat ini Dengan berbagai manuver-manuver Mengatakan bahwa pemilu curang Pilpres curang dan lain sebagainya Ini semua suatu kamuflasi Yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi Memang benar di mana-mana masih juga ada terjadi kecuranan Tapi itu oknumnya berbuat Tidak secara masif Yang tidak terstruktur Dan bukan merupakan suatu perencanaan yang masif Nah ini yang harusnya Anda sadari Dan terimalah kebesaran jiwa Ingat dua hari setelah Anda menjolimi Ahaye Dua hari setelah Anda mengkhianati Ahaye Ahaye mengumpul masanya Ahaye mengumpul pendukungnya Kemudian apa pesan Ahaye Kita harus move on Terima kenyataan dan kita harus move on Kenapa Anda tidak bisa move on dengan kondisi saat ini Ketika Anda jadi kalah Mutlak Maka sadar dirilah Ingat perkataan dan ucapan itu harus selaras Jangan sampai murka Allah akan bertambah lagi Prof Anies Kembalilah ke jalan yang benar Dengan menerima kenyataan Dan tawakal kepada Allah SWT Tidak sehelai daun pun yang jatuh ke bumi Kecuali atas izin Allah Apa yang sudah terjadi ini semua atas izin Allah Anda sudah tahu ayat tersebut Allah yang memberikan jabatan pada seseorang Allah juga yang mencabut jabatan seseorang Allah yang memberikan kemuliaan pada seseorang Allah juga yang memberikan kehinaan pada seseorang Kekuasaan itu semua milik Allah Allah yang berkuasa atas segalanya Maka sadar diri bahwa ketetapan Allah sudah terjadi Anda harus berbesar diri untuk mendiri makin Deni Mekodong Pindar Kota Bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab Namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun Membantai anak-anak laki kalian Membiarkan wanita hidup Yang berkata Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun Sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya Tapi kata-kata kotor Makian Caksian kepadanya Kami berlepas diri Dari kaum Yang melempari para aparat Dengan batu dan panahan Dengan itu seraya mereka bersalawat Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang tindakan demikian Nabi bersabda Man arada ayan sahalus sultan Barang siapa Yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa Maka agar dia ambil tangannya Dan berdua-dua dengannya Apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya Maka Alhamdulillah Namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya Maka ia telah menunaikan kewajibannya Dia tidak memiliki hak memaksa Kepada para penguasa Dengan adah dan baik Seraya bersalawatan Mereka lakukan keburukan Kerusakan di muka bumi itu Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu Orang-orang mati diantara mereka Mereka sebut Dan mereka syiarkan dengan nama Mati Syahid Dikarenakan tindakan yang mereka lakukan Katanya adalah Jihad Isabelillah Sungguh para aparat yang berjihad Menghalau kalian yang hendak membuat pintu Kerusakan dan fitnah pada umat Aparat yang berjihad Bukan mereka Ada pun yang mati diantara mereka Sebagaimana Rasul katakan Barang siapa yang membangkang kepada penguasa Kalaupun hanya sejengkau Kemudian dia mati dalam keadaan itu Dia mati dalam keadaan bangkai jahiliya Syahid apa yang mereka maksudkan Nabi mana yang mereka jadikan tuntunan Untuk tindakan mereka Apakah presiden kita kafir Tidak usah naji ke sini deh Najinya main bejemur barengan di monas aja sana Yang begitu mudah mengatakan Kafir, kafir Nah presiden kita muslim Muslim kita gak mudah Penguasa kita muslim Kecuali emang agamanya non muslim Agamanya non islam Ya udah berarti non muslim Tapi dia muslim Kenapa? Apa yang membuatmu ragu dari keislamannya apa? Pemerintahan kita pemerintahan islam Pemerintahan islam udah Walaupun mengeratkan hukum lain selain hukum islam Iya itu kekurangannya Tapi apakah dengan itu menjadi pemerintahan kafir? Tidak Pemerintahan islam dengan segala kekurangannya Begitu Apalagi ya ahli Ente nih Rukun islam ada berapa? Lima-limanya dikoordinir sama pemerintah Ente masuk islam Diatur gak perubahan KTP sama pemerintah? Sholat Diatur gak waktunya sama pemerintah? Dikasih tauin gak waktu sholat-waktu sholat Pakai teropong dan lain-lain Puasa Diatur gak pemerintah? Tanggal berapa? Mulainya Ini tanggal berapa? Terus sholat Ini tanggal berapa? Diatur gak sama pemerintah? Diatur Udah gitu Zakat diatur gak sama pemerintah? Badan anda zakat Haji Diatur gak sama pemerintah? Diatur sama pemerintah Dikoordinir Rukun islam Dikoordinir Ente masih mau kafirin Yang islamnya yang mana dong? Ada nih jahil-jahil demikian berkata Sesungguhnya pemerintahan Inggris Lebih islami daripada pemerintahan Indonesia Oh Wah Oh Sumber lama Hasil-hasil Salah tempat Nanti ngaji disini salah orang Bagus pake tulisan Coba nanya langsung Gue jembut-jembut Apa yang membuatmu pede? Bahwasannya kau tidak lebih baik daripada dia Ya banyak kekurangannya pemerintahan Ya Tapi jasanya banyak Perjuangannya untuk masalah Rahat umumnya manusia banyak Dan itu pahala yang besar mengalir kepadanya Dengan itu dihapuskan dosa-dosa dan kekurangannya Belum lagi lidahmu yang terus membicarakan keburukannya Nambah habis dosa-dosanya Sungguh dia lebih mulia daripadamu Tidaklah kau berjuang Kecuali hanya untuk maslahat dirimu sendiri Bukan? Ada pun mereka Pemerintah Kalaupun bekerja Mengorbankan waktu Tenaga Untuk maslahat siapa? Ya ada error Human being ya Come on He's not an angel Dia bukan malaikat yang punya sayang Enggak Manusia kok Kalian yang gak siap Sama pemerintahan yang adil dan baik Kalian yang gak siap Bukan Kak Omar bin Abdulaziz Akhirnya dibunuh Kenapa? Terlalu mulia Untuk rakyat yang kualitasnya udah menurun Bukan Kak Omar bin Khotok dibunuh Kenapa? Kualitas rakyat udah menurun Omar terlalu mulia dibunuh Begitupun Uthman dibunuh Begitupun Ali dibunuh Begitukan? Omar bin Abdulaziz dibunuh Kenapa? Terlalu amanah Terlalu straight Untuk kaum yang udah mulai menurun kualitasnya Allah Maha Adil Dan serusak-rusaknya mereka Perjuangan mereka Waktu mereka Tenaga mereka Untuk mengurusi maslahat orang Banyak dan banyak Cerita banyak Bukan nurut Lagi banyak yang Susah diatur lagi Kenapa kau tarahkan lidahmu Untuk mendoakan keislaman Keimanan Tawfiq Hidayah Kenapa harus mempertanyakan Keislamannya Gue Abbas salah tempat yang tinggi Sama salah tempat yang tinggi Siapa nama murid Ibn Abbas yang terkena subhat Begituan tahu Tapi kok masih bisa nanya presiden Ini muslim apa bukan Ya aku yang ini pulang Berendam pakai baik Oke Pala ini celup-celupin kebaiknya Ya bersikiru bagian Biar bersikiru bagian Biar bersikiru bagian